Giro mengkritik bahwa IKN, iya saya udah kritik memang, bahwa Pak Jokowi itu jadi SPG sorry, SPG sales promotion girl dari IKN ya SPB, sales promotion boy iya Pak, memang Pak Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab, Saudi, segala macam, Australia, ya gak laku baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk dulu dia bilang 1300 investor, karena disebut oleh Bahlil, sebanyak itu kan saya bilang dohong itu, saya cuma bilang bohong, saya dilaporkan polisi mereka yang bilang itu benar, sekarang minta maaf ke saya tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja melaporkan warga negara yang lain, saya, demi kepentingan kepala negara dimana otaknya itu Roky Gerong, warga negara yang mengkritik Jokowi, dilaporkan oleh warga negara supaya Jokowi senang itu sementara dia memuji-muji kepala negara bagaimana yang saya laporkan dia? bahwa dia memuji-muji kepala negara itu artinya, dia menginginkan jabatan dari kepala negara kan sama kan, memuji dan mengkritik sama-sama deskripsi dia memuji, dia kasih data saya mengkritik, saya kasih data lu kenapa saya yang diperkarakan? bukankah data dia juga bohong karena muji-muji? that's the logic jadi kita mesti pastikan bahwa kalau kita kasih kritik, siapkan dua tiga lapis analisis Roky Gerong mengkritik bahwa IKN iya, saya sudah kritik memang bahwa Pak Jokowi itu jadi SPG sorry SPG, sales promotion girl dari IKN-nya SPB, sales promotion boy iya Pak, memang Pak Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab, Saudi, segala macam Australia, ya gak laku baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk dulu dia bilang 1300 investor karena disebut oleh Bahlil semuanya itu kan saya bilang bohong itu saya cuman bilang bohong saya dilaporkan polisi coba mereka yang bilang itu benar nah sekarang minta maaf ke saya tapi dasar saya orang religius saya maafin aja tapi saya balik pada topik ini kapasitas kampus untuk memberi kritik basisnya adalah metodologi itu analisis analisis selalu ongoing jadi kalau ditanya buktikan oh tunggu kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo yang sebetulnya gak boleh ada gak ada di negara beradab itu ada yang namanya Kominfo yaitu aparat negara untuk mematamatai WA mak-mak itu mesti bubari itu gua coba Kominfo ngurusin apa coba ngurusin informasi buat apa informasi diurus informasi itu justru penanda kita kebebas bebas bebas berelasi ini di amat-amati jadi kelihatannya negeri ini mesti ditata ulang dengan tadi prinsip kesehatan hukum prinsip kesehatan berfikir jadi anda tetap ucapkan kritik gak akan ada delik disitu kalau anda bilang ini adalah postulat akademisku postulat akademis itu dibahas di ruang ini bukan di ruang baris krim jadi bilang saya kasih kritik berdasarkan prinsip-prinsip akademis selesai masalah itu yang saya lakukan tipsnya begitu silahkan kasih kritik kasih dua referensi catatan kaki selesai problem dalil akademis hanya bisa dibatalkan di forum akademis jadi semangat untuk anak-anak muda yang tetap ingin berpendapat mempertahankan argumentasinya begitu ya Bung Roki ya oke mahasiswa sudah tamu sudah oh kali dosen gimana kanan-kanan kanan kanan sudah kiri sudah saya mau ke tengah oke di tengah tengah di tengah mana ya itu kanan sudah kiri sudah saya tengah dulu biar adil ya biar adil izin bertanya ya oke biar saya yang izin bertanya dosen dosen IBI Dharma Jaya dosen IBI Dharma Jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang sangat senang sekali bertemu dengan Gus Rocky Green gitu ya eh Bu Rocky langsung saja judulnya adalah merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat saya ingat seorang filsuf di jaman Yunani kuno bernama Sokrates dia sangat anti demokrasi dan dia mempunyai kegiatan memprovokasi pikiran-pikiran pemuda dengan filsufnya untuk berani menegakkan akal sehat saya melihatnya seolah-olah di abad ini Sokrates hidup kembali dari Bung Gus Rocky Gerung ini tapi masalahnya begini saya juga khawatir ternyata Sokrates di akhir hidupnya mati dengan dipaksa minum racun gitu mudah-mudahan akan terjadi perubahan di perjalanan sejarah ini gitu pertanyaan saya Bung Roki waktu kita masih ingat Bung Roki, beberapa teman Budiman, Andi Arief pada saat kita merumuskan bagaimana akal sehat bisa terbangun di tahun 95 kita melihat bahwa masyarakat waktu itu dengan ideologis yang represif dengan ideologis represif dengan hukum sebagai apatur represif dengan pendekatan Althusser kemudian kita melihat konsep hegemoninya Gremskian bahwa waktu itu tidak ada cara lain selain kita menuntikkan doktrin-doktrin perlawanan pertanyaan saya adalah Bung Roki apakah keadaan masyarakat saat ini masih di dalam suatu keadaan yang tidak sadar sehingga dia terhegemoni oleh sesuatu kekuatan elit besar sehingga dia tidak akan menimbulkan akal sehat apabila tesis itu benar apakah mungkin akan terbangun sebuah demokrasi di Indonesia terima kasih Bang Roki kelihatan anak tahun 80-an dia kalau ada yang suka naik gunung kalau anda naik misalnya ke ke Nepal Himalaya itu nanti kalau esnya lagi longsor di Himalaya itu kira-kira masih ada 200 jenasa yang tidak diterunkan abadi membeku di situ tapi kalau esnya lagi longsor akan kelihatan oh ini anak tahun 80 kenapa? dia masih pakai sepatu kickers yang merah hijau kan kita bisa tahu dia menyebut Louis Althusser Gramsci saya ingat itu di skors mahasiswa di jaman order baru untuk menghalangi dominasi ideologi developmentalisme Soehartoisme Pancasirisme kita pakai cara berpikir yang betul-betul radikal kita ambil teori-teori hegemoni dari Antonio Gramsci Antonio Gramsci itu adalah ketua partai komunis itali yang dulu pernah berdebat dengan Tan Malaka di forum internasional jadi bayangkan tahun 30 tokoh nasional Indonesia sudah berdebat dengan tokoh dunia sekarang Zuhan Peron lalu di Mussolini di Itali lalu Jerman Fasisme jadi kritik ideologi dimaksudkan untuk membongkar kekuasaan sekaligus cerama kecil ya Louis Althusser membedakan antara official ideologi atau dia sebut aparat ideologi negara yang resmi tadi saya kasih contoh tapi ada juga sifat ideologi yang hegemonik nah ini yang lebih berbahaya sebetulnya yang kita sebut hegemonik artinya ideologi itu diselundupkan melalui pengendalian partai politik melalui penyeragaman kurikulum melalui undang-undang desa yang sama dari Aceh itu namanya ideologi yang disembunyikan melalui infrastruktur negara tak terlihat tetapi membekas kampus merdeka itu juga ideologis kampusnya merdeka dosenya gak boleh ngomong itu yang namanya hegemoni bisa bedain ya nah kita sekarang ada di dalam kondisi di hegemoni oleh apa? oleh mulionoisme itu yang terjadi kan semua orang mengelulukan selama sembilan tahun ini tanpa mau periksa dibalik itu ada apa? dibalik itu ada perintah oligarki untuk menyusupkan kapital yang merusak lingkungan dibalik itu ada kekuasaan yang terselubung yaitu feudalisme belakangan baru kita tahu bahwa Pak Jokowi memang ingin jadi raja dia bilang dia dari rakyat dalam dua tahun terakhir ini dia selalu pakai baju kerajaan semua kerajaan dia pakai implisit disitu adalah keinginan untuk memperpanjang ambisinya kan itu dasarnya jadi betul tadi itu saya senang karena akhirnya dosen juga yang harus menerangkan bahwa kita memerlukan argumen akademis untuk menghentikan feudalisme menghentikan kapitalisme menghentikan perusahaan lingkungan dan seterusnya kita bongkar itu kalau kita saya kasih kritik lingkungan misalnya saya bilang Indonesia habis hutannya datang Pak Jokowi Rocky Gerung atau agen-agen Jokowi itu Pak Rocky itu salah lihat dari atas tutupan hijau Indonesia makin meluas memang anda dari drone anda lihat tutupan hijau itu makin meluas bukan berkurang tapi kalau anda zoom in itu lapangan golf cetak sawah merusak hutan padahal hijau dalam penelitian ekologi ada diversity keragaman bukan monokultur jadi itu yang kita sebut sebagai tadi bersebujinya ideologi itu dan itu yang saya terangkan tadi bahwa kalau anda kasih kritik anda kasih asumsi gramsian atau serian anda pasti di dalam pengadilan anda dalilkan saya berpikir secara althurserian secara gramsian hakimnya mau bilang apa hakimnya gak pernah belajar hakim cuma tahu hukum positif black letter of law hukum yang huruf hitamnya itu kan semua hakim sekarang hanya berdasarkan perintah undang-undang jadi kalau saya tanya anda belajar hukum gak? iya lu sudah hukum lho kenapa anda tidak mengerti hukum? saya mengerti undang-undang bilang begini anda cuma mengerti undang-undang bukan hukum undang-undang itu perintah negara hukum itu ada kemampuan berpikir tentang keadilan beda kan itu saya kasih kritik bahwa kalau di Dharma Jaya ada kemampuan hukum ajarkan legal philosophy legal reasoning dari tingkat satu nanti kapan-kapan saya kasih kuliah filsafat hukum setiap semester saya kasih kuliah gratis di sini yes i mean it karena kita gagal untuk menghadirkan keadilan jadi prinsip-prinsip itu saya kira yang perlu kita perbaiki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati